Udah ini? Oke kita ketemu lagi di MOI Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami HI On the Weekend Mantap Hari ini ada delegasi lagi yang datang Dan delegasi ini sangat internasional Kalau gue lihat dari Profil Profilnya Karena apa emang? Sangat internasional Mulai dari sini aja Kuliahnya udah internasional Tadi gue udah ngobrol-ngobrol Dari kuliahnya aja udah? Dari kuliahnya aja udah internasional Kita kan juga kuliahnya internasional Tapi hubungan Kalau dia Fakultasnya internasional Tiga tahun di sini Satu tahun di sana Di situ Oke ada Steve Atmaja Steve Atmaja Namanya juga Nama orang kaya ini Bener Steve atau Stephen? Stephen Tapi panggilnya Steve aja sih Nggak nama aslinya Stephen Stephen Atmaja Atmajanya ini yang bikin Nah ini mah orang kaya ini Ini kok tanggung banget ya Atmajaya Atmaja tuh kayak Orang-orang kaya Tapi orang-orang kaya emang loh Dari kulit lu sih orang kaya Nama belakang kalau udah Atmaja Ajat wajah Ya iya lah Iya lah Diaminkan aja Diaminkan Aminkan Rumah Tanjung Duren tuh Iya Isinya bakmi semua di situ Iya bener Iya kan ya Tanjung Duren sebelah mana? Dekat pasar kopro Pasar kopro lurus dikit Pasar kopro itu apa? Gue nggak tau lagi Ada pasar namanya kopro Sama Bu Nani deket teman Oh itu rumah gede-gede lang Tapi lurus lagi Tapi itu belum rumah Masih ruko-ruko bahkan Apa gede itu? Iya itu daerah pengusaha Oh itu namanya pasar kopro Nama daerah baru tau gue Dan kalau dari sentral park belok kiri Lurus Terus sebelah kanan tuh ada perumahan juga tuh Kayak-kayaknya juga tuh Pokoknya itu kan ruko tengah-tengah jalan perumahan gitu kan ya Itu dari dulu lo tinggal di situ? Dari lahir? Udah kaya dari lahir Karena bapaknya Bapaknya itu Kayak memegang IT-nya Empok Empok IT-nya Indonesia Oh gitu? Masih mangal Dalam dulu IT- tahun 95an udah mulai ya? Udah Udah masuk di situ kan? Tuh Dari umur 0 Pas rumahnya tanjung duran Deket banget ke daerah mogot Iya Ke kantor duluan mana? Duluan mana? Duluan tinggal di situ sih sih Baru Baru industriar bikin di daerah mogot Waduh Iya Iya bener Iya Pas banget deket ke tempat kerjanya Iya dari dulu Kayaknya Ini kita lihat nih Ini boleh masukin ya Boleh Coba Tuh Education Binus Internasional Oh itu yang mau bilang Binus Internasional tuh dimana? Anggrek Eh bukan ya? Senayan Sensei ya? Sebelah Sensei itu ya Oke Wah yang buat ngobatin gitu Sensei? Sensei! 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 Gue agak mikir dulu Apa ya? Udah mulai gak populer sih Sensei? Benar udah mulai gak populer Benar-benar Oh Binus Internasional yang di situ Jurusan? Jurusan Accounting International Business Accounting International Business Yang Binus yang di sebelah saya itu memang Internasional semua di situ? Iya dan buat S2 juga Oh S2 dari situ Tapi kalau S1 nya Internasional semua yang di situ Deket-deket ini nih Restoran Manado apa? Beautica! Betul Ada memang? Ada restoran Dulu pacar gue tuh di Mustopo Sebelahnya itu Parkiran itu Minus itu Sebelum jadi gedung Minus? Tukang-tukang makanan di situ Parkiran untuk Mustopo? Parkiran buat Mustopo kayaknya deh Oh Mustopo beragama kan? Iya kan Iya kak Kenapa tusannya Mustopo beragama? Karena berdirinya katanya pada saat G30 SPKI katanya Oh jadi ditulis lah kayak gitu Biar tau kalau ini gak pahamnya gak ikut TKI gitu Katanya Terus tadi yang kedua apa? Kolon? Kolon Business School itu apa? Kolon Business School itu kampus yang di Jerman Bagian dari program Binus Internasional ini? Double degree Double degree ya Jadi 3 tahun di sini Setahun di Jerman Double degree itu maksudnya gimana sih? Jadi ada S1 di sini S1 Binus sama S1 Kolon Ada BA buat dari Jerman Jadi 2 S1 Oh Sajanan Ekonomi sama Bachelor of Arts Oh Itu Dalam 4 tahun Jadi dalam 4 tahun ada 2 ijazah loh? Iya Oh Ijazah yang Jerman sama ijazah yang Binus Gunanya buat apa? Sebenernya sih awal mulanya cuma pengen biar ada International Business-nya Ci Gak terlalu suka sama accounting sebenernya Cuma karena International Business ini nempel sama accounting Accounting Jadi ngambil accounting deh Yaudah Sebenernya bisa sih jalur marketing Cuma kayaknya dirapot bagusan accounting waktu itu Dibanding marketing gitu ya? Kan marketing gak tau nih belajar apa nih asing kan? Waktu jaman SMA kan gak ada marketing Yaudah lah accounting aja buat masuk International Business Tapi harus belajar accounting juga Bener Sekarang apaan kerjanya? Marketing Tadi gak mau Tadi lo gak mau Marketing karena gak jelas belajarnya apa? Maru kepengen giting Iya Aduh temen gue banyak banget ya marketing Dia maru kepengen giting doang tapi gak modal banyak dulu Maru kepengen giting tapi gak modal? Tapi gak modal Minta berarti? Minta aja kerjaan Oh gitu Sampai kerja accounting Karena kan lulusan accounting Ya paling yang mau liat cuman yang posisi accounting doang Orang kuliahnya itu gitu kan? Iya Cuman udah dijalanin 2 tahun udah gerah banget Cing Pakai asing ah Hehehe Ya bener sih Kayaknya gitu sih masalahnya Hahaha Enggak maksud gue tuh Kalau accounting itu adalah ilmu yang berkembang gak sih? Iya secara prinsip sih Cing Atau gitu-gitu aja Atau gitu-gitu aja udah dari dulu gitu Jadi kita tuh Kalau di accounting ada aturannya nih Istilahnya udah Aturannya itu udah internasional nih Ya Udah harus dilakuin pakepnya kayak gini gitu Karena kan akan diaudit juga Nah cuman problem dari bulan Januari ke Februari Februari ke Maret Sama aja Cing Entah itu gak balance lah Entah bikin reportnya lah Berulang-ulang aja Cing problemnya Gak ada problem solvingnya Jadi bosen Cing Oh Udah pasti ketahuan itu lagi Pasti kejadian lagi nih Pasti kejadian lagi nih besok nih Mau serapi apa kita bikinnya tuh dari awal Tetep aja Ada aja yang bikin gak Gak bener lah gitu Kalau marketing kan Dia tuh berkembang dari waktu ke waktu ya Teknik marketing Setragi strateginya juga macem-macem berubah Nah kalau accounting itu berubah gak? Prinsipnya doang Cing yang berubah Misalnya nih Prinsipnya itu sekarang berubah? Misalnya nih Kita ada pengeluaran nih hari ini Ya Kita dicatat sebagai apa nih? Pengeluaran dong? Pengeluaran atau nanti Ini dulu Cing Apa dibikin rencana dulu nih Ini mungkin gak keluarnya Kita catatnya gak keluaran sekarang nih Di accrue dulu lah istilahnya gitu Cing Nah nanti di accrue Jadi diakui dulu Tapi belum bener-bener dikeluarin gitu Tapi aslinya udah keluar belum? Uangnya belum? Belum Kita baru rencana nih Misalnya hari ini kita bakal di pengeluaran 100 Misalnya Ya baru rencana nih ya Baru rencana Proformanya udah kita terima nih Tapi belum dikeluarin duitnya Nah itu kita accrue dulu tuh Nanti Akhir bulan Begitu bener-bener keluarin duit Baru dibalik Catatannya Jadi diakui expense-nya nanti Setelah expense-nya bener-bener keluar Ada lagi pengertiannya Begitu ada rencana Yaudah Anggap expense aja dulu Gak usah diaccrue-accrue Nah itu ngaruhnya nanti Bagus enggaknya nanti di profit loss Report-nya gitu Semakin besar pengeluaran dalam sekaligus Itu nanti jelek Kalau Pemasukannya dikit Tapi kan hanya sebagai Ini aja doang Di atas kertasnya aja Iya di catatannya aja Tapi Praktiknya kita ngeluarin duit nih Udah nih kita ngeluarin duit Nah di atas kertasnya itu yang harus dibikin Ini sebagai pengeluaran Kalau udah langsung real yaudah Langsung pengeluaran Gitu Kalau misalnya masih ada Ini nanti ya Keluarnya nanti ini Misalnya tanggal 20-an gitu Ini masih tanggal 10 misalnya Ya udah kita catat dulu gitu Ini pengeluaran bakal ada nih Tapi bukan pengeluaran jatuhnya nih Yang sekarang Nanti baru dibalik gitu Yang tadinya accrue Direalisasiin jadi expense Kalau misalnya tagihannya Misalnya kita di TV Atau dimana kita kan sering dapet tagihan tuh Invoice Kita punya tagihan Kesana terus Mungkin ada yang telat Segala macem Itu karena apa? Karena gak ada duit Atau karena memang lagi di Nah itu cik Ngelola-ngelola Biar laporannya yang bagus cik Oh Jadi jangan langsung keluar semua Mungkin duitnya udah ada sekarang nih Tapi jangan langsung dikeluarin Iya Ada strategi kayak gitu aja Biar laporannya tuh Cantik lah gitu Oh Ngaruh disitu Nanti ngaruhnya di auditnya Saat perusahaannya di audit gitu Misalnya nanti ada siapa Pwc atau siapa Ya Audit kok ini Jomplang nih Bulalu ini tinggi Bulan depan gak ada gitu Untuk menghindari itu Itu gak bagus Walaupun sebenarnya Jatuh tempo si invoice itu Di bulan yang sama Misalnya ya Gue punya Kita punya tagian ke perusahaan A nih Si Dion di tanggal 10 Lalu tanggal 15 Tanggal 17 Tanggal 19 Itu mungkin aja sama dia Ah yang dua gue pindahin ke bulan depan dah gitu Bisa Bisa Supaya imbang gitu Ada dua pengeluaran di bulan depan Iya Jadi gak jomplang Jadi bulan ke bulan tuh stabil aja gitu keliatannya Oh Itu accounting tuh punya kerjaannya Oh cuman harus itu Oh berarti kalau ada gitu-gitu Kita Jangan nyalain ke Talentnya Biasanya kan kita nih Kalau di TV kan Kontrak tuh biasanya 30 hari 30 hari kerja Jadi ini keluar 30 hari kerja Di atas kertas ya Iya Masa sih dia gak punya duit Maksud gitu-gitu ya Kita kan mikirnya gitu kan Pasti kan lu ada duit Kenapa gak lu keluarin aja sih Seminggu atau berapa lah Iya gitu Berarti artinya sebelumnya Udah keluarin duit duluan Ke yang sebelumnya lagi Yang sebelumnya lagi Pokoknya gitu kan Kalau kita ada kerjaan Kadang-kadang Paling 14 hari kerja ya Paling berapa hari kerja ya Untuk itu sebenernya Untuk laporan-laporan itu Siapa yang bikin peraturan itu Maksudnya Nah prinsip itu yang bikin siapa Itu ada di Di US sana lah Kalau gak salah Kalau gak salah itu Ada nomor teleponnya gak? Gue Gue ngapain Wah aja Maksudnya Cak Kalau gak salah itu prinsipnya Namanya GAP Generally Accepted Accounting Principal atau apa gitu Pokoknya intinya Jangan keluar terlalu banyak Di bulan ini Kalau bisa stabil gitu Ya siapa yang bikin strategi itu? Ya perusahaannya Tapi semua perusahaan Pakai itu? Kebanyakan sih gitu ya Kalau misalnya yang Banyak bayar-bayar gitu Biasanya akan Mawakan strategi itu Biar bagus aja Jadi gue baru paham Jadi ada waktu Misalnya 14 hari kerja Itu gunanya untuk Masuk ke sistem itu Untuk di segala macam yang dulu Jadi sebenarnya Kalau T.O.P. nih 30 hari Dia T.O.P. apa? Term of payment Oh term of payment Oke Nah misalnya T.O.P. 30 hari Dihitung Pas kapan nih Pas invoice kita terima Iya Invoice udah dikirim Dari yang ngirim info Iya Nah kalau misalnya dihitung Dari yang nerima invoice Yaudah tuh 30 hari dipakai Buat Catat dulu Masukin sistem Approval Yang ngeluarin dulu Iya Jadi dari finance Taruh dulu ke accounting Nanti baru dirilis Atau dirilisnya kapan nih Iya Gitu Apakah Nah Biasanya yang sering Misalnya ada sesuatu nih Kita misalnya berapa hari Terus lama nih Karena kita nanya kan Mbak kok udah tanggal segini Belum ini nih Udah di finance Nah Apa udah di finance Udah di finance Artinya itu tinggal di release aja Uangnya Tinggal di klik aja Tapi Cuman dia Kasih schedule dulu nih Schedule payment Supaya tadi rata ini Iya Dia prediksi Belan depan berapa banyak Itu Iya Itu Ajih pusing ya Pusing Misalnya kalau TV lah Ada talent Ada gaji karyawan yang per bulan Harus keluar terus Kalau karyawan beda lagi Perol dia Oh dia gak akan gabung sama finance itu Tapi untuk ngeluarin vendor gitu Disitu juga gak? Di finance Finance juga kan Nyawa-nyawa kamera Nyawa apa Set panggung Itu disitu-situ juga kan Ada yang pinta cash advance lagi Iya Ada disitu semua Di finance kumpulnya Nah yang nyatetin Accounting Yang nyatetin accounting Yang nge-release money Yang bikin schedule payment Itu orang finance Makanya finance and accounting Tapi beda orang Beda divisi Beda tugas Jadi accounting nyatet tok cik Gak ngeluarin duit Gak ngeluarin duit Bikin report nyatet Bikin report nyatet Itu gitu-gitu aja Jadi yang memutuskan Mana yang akan dikeluarin duluan itu Orang accounting Apa finance Finance Setelah melihat laporan dari accounting Atau gimana? Biasanya nge-refer ke laporan bulan sebelumnya Apa nih Yang masih accrue tadi Nah itu udah pertimbangan juga tuh Ex-match yang bakal keluar hari ini Yang bekas dari bulan lalu Nah itu nanti Udah country duluan tuh Di awal bulan Yang baru masuk bulan itu Ya bulan depan lagi dah kira-kira Iya gitu berarti kan Tuh JGAAP Generally Accepted Accounting Principles Prinsip akuntasi Yang berlaku umum Pabu Kalau di Indonesia ya Nah ini yang akan direnew-renew terus Oh Yang merenew siapa? Nah itu dia yang saya gak tau Dari asosiasi akuntansi sedunia gitu Semacam itu kali ya Bisa jadi Oh jadi itu ngantri Iya udah masuk finance Udah masuk finance tuh Udah lagi ngantri itu kali ya Iya Nah karena ada juga yang bilang gini nih Kalau lo mau untung perusahaan Apa yang jatuh tempo besok kita tagih Tagih sekarang Apa yang jatuh tempo besok? Tagihnya sekarang Kalau bisa dapet sekarang Sebelum jatuh tempo? Iya Apa yang harus kita bayar sekarang? Bayar besok Itu Biar? Biar gak tau Itu gue denger dari ini Nah itu kenapa tuh? Ya itu Biar gak numpuk Kalau misalnya Misalnya Mau dibayar besok nih Ya tagih hari ini aja Karena bakal proses itu dulu tuh Bayar besok gak ya Atau dua minggu lagi Atau seminggu lagi Iya Decision buat keluarin duitnya gak mesti besok juga gitu Tapi paling gak Proses dulu deh sekarang gitu Ribet ya tagih Oh udah deh Kita sampe lupa nanyain pengalaman yang tersebut Tunggu, tunggu Gue kasih ingin nanya lagi dikit Kalau yang masukin Kan antri tadi ya perharinya ya Yang masukin ke antrian Accounting Finance Finance Yang ngerilis duit Finance juga Finance juga Jadi Pas masuk nih Ini ada invoice nih Iya Input dulu Iya Oleh accounting Oleh finance Jadi nanti ada misalnya Siapa nih Purchasingnya misalnya Purchasing apa lagi tuh Ya Procurement gitu Jadi yang Pengadaan Yang nge-deal Yang nge-deal sama vendor Nanti akan dikirim invoice Nah invoice ini Dia bikin semacam reportnya gitu Ini ada pengeluaran Ke finance Finance terima nih Nah ini yang disebut sudah di finance Sudah di finance Nah ini nih proses ini Nah nanti finance-nya akan catat Oh ini ada sekian nih yang mau keluar Nanti biasanya si finance officer ini Akan cek dulu ke bosnya Bos ini ada sekian ratus juta Ini bakal keluar Dari depan gitu kan Gimana nih gitu Mau dirilis semua Apa kita bagi dua Bagi tiga Nah itu nanti dia yang decide Nah nanti begitu udah di decide Si officer ini akan ngerilis Bikin semacam kayak click Internet banking gitu lah Buat minta approval dari bosnya Iya Nah nanti bosnya tinggal klik Udah rilis semua Iya Di-proof Pakai yang token satu lagi Iya Dan si bosnya ini bertugas Untuk bikin schedule Bulan ini maksimal Gue boleh keluarin berapa nih Kalau udah mentok Lempar Harus bulan depan Iya Itu apaan itunya Apa namanya Kebijakan harus keluar Bulan ini Kita harus ngeluarin segini Nah itu Lihat dari Aset cairnya si perusahaan Padahal kan Sebenarnya Mungkin aja bulan ini Memang lo harus keluarin banyak Karena lo pake Tenaga orang banyak Lebih banyak dari biasanya Kok kita gak dihitung tenaga sih Kalau dia dihitung Sampai-sampai dulu mas Ini bukan dia yang Mumpung ada Mumpung-mumpung tahu Maksudnya gitu Dia itu berarti itu adalah ketas loh Angka-angka doang Padahal disitu ada keringat kita Ada air susu yang akan kita beli Buat anak Gila bener sih Popok yang harus disiapkan Bensin Bensin Itu dia ya Yang menyebabkan Beda pandangannya Kalau orang finance dan marketing Yang ngeliat itu angka aja Itu dia ci Makanya marketing sama finance Jalan akur Marketingnya Eh dong bayar cepat Kalau kita gak jalan nih Finance Finance ntar dulu Ini kita report Ngantri Itu yang bikin berantem Marketing sama Accounting sama Marketing Marketing Kalau marketing karena Merasakan sendiri ya Iya Karena kan dia berhubungan langsung Berhubungan langsung Betul Ini yang dicecer pasti Dan orang akunting Dan finance Ada disitu Tidak ada Gak ada rasa itu gitu Iya karena dia gak kontak langsung Gak kontak langsung sama orang Mungkin kalau finance Yang ngeliatin Liat nih Orang finance Aku tinggal lihat itu Orang syuting loh Panas-panasan Lagi bikin panggung Bisa lah kayak gitu Mungkin agak Terusan itu juga ya Iya Tapi masih ada tapi Tapi udah penuh gitu Kayak PID ya kena Kan ada Bang Pasti kan ada beberapa talent Yang mau bayar di muka Suka ada kan? Ada Ada dan harus diturutin Kalau gak dia gak mau syuting Dan akhirnya bisa diturutin Nah itu gimana? Nah itu ngorbanin berarti Ngorbanin yang ada term of payment sekian hari Berarti akan ada yang telat Iya Karena ngeduluin sih yang ini Iya Entah itu alasannya apa deh Iya 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 Dia pasti akan Kalau ada DP gitu kan Artinya kan kudu banget Kalau gak gak jalan kan? Iya Ya udah diduluin Kalau misalnya dia gak ada buffer costnya Setiap bulan Ya Buffer itu ada cadangan Iya Buffer itu kayak gini-gini Oh iya Nah makanya gak boleh sampai habis banget Jing Itunya budget per bulannya Jadi misalnya harus sisa di rekening Setiap bulan 200 juta Misalnya Iya Ya itu 200 juta Kalau bisa jangan disenggol Iya Itu buat buffer-buffer Atau enggak Kalau misalnya memang kepake Berarti jelek tuh report dia Bulan itu Harus stabil Aset Ribet ya Ribet Sekarang kita mengerti Sekarang kita memahami Tapi tetap gak mau memaklumi Kita hanya memahami Tapi kalau ada telat-elat Kita gak malumi Kita sekarang udah memahami Lu selama ini bekerja Baru mau memahami Iya Karena pikirannya masih yang tradisional Selesai kerjanya lo harus bayar Iya iya Benar-benar Kan ada uangnya gitu Iya benar Kan ada uang Kecuali lo gak ada uang Tapi kayaknya kan gak mungkin Iya Perusahaan itu gak punya Uang itu gak Gak mungkin Pasti Gedungnya tinggi Misalnya gitu kan Kadang kalau Misalnya kita dari I.O Kadang kan I.O nya bilangnya Kalau I.O tuh suka Nunggu dari klien Iya Karena dia nunggu kliennya Bayar dia dulu Baru bisa bayar kita Iya Iya Itu bener gak Atau bisa jadi emang I.O nya Bisa jadi bener Bisa jadi bener Emang gak megang duit Karena dia back to back Jatuhnya Dia dibayar baru bayar Iya iya Gitu bisa juga Kalau itu memang gak ada duitnya Iya iya Gak ada duitnya Dan itu kita gak mau kerja Biasanya Gak ada duit Gak ada duit Gak mau kerja Oke kembali ke Steven lagi ya Oke 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 Colon Business School Itu milih apa gak Apa udah dipaketin Dari Indonesia Oh udah dipaketin Untuk jurusan International Business Harus di CBS CBS Kok Köln ya Köln kan Köln itu Köln sebenernya Kota Kota di Jerman Köln FC Köln Oh iya Oh iya Nah itu lah Karena Köln kan ini ya Buat badan wangi Iya itu juga Ada parfumnya juga Parfum Köln itu disitu Memang 1911 Kalau masalah 1911 1911 1911 Kayaknya tau lah Ya tau ya Ya itu Disitu Köln Nah itu dia Parfumnya Iya Oh Kita terkenalnya tuh Buat ini Tisu basah Köln Buat ini Buat Buat Apa Muka Coba Köln 1911 Lah ini udah yang baru nih Kolok net Kolok net Colok 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 net Colok net Net Pakai net Teket Kolonya tadi gitu Ya kolonya Ya udah Itu bener Bener Poin dari situ itu Istilah itu Iya Dari situ Dari kota itu Khusus itu Oh Dari kota itu Berarti langsung tuh ya Tiga tahun Kuliah di Indonesia Iya Langsung kesana Langsung Rame-rame seangkatan berarti Iya Dari berbagai jurusan Yang kesana Jadi marketing juga Ada yang kesana Oh ke kolon CBS juga ini Itu tahun berapa 2011 2011 Jadi kuliah 4 tahun Gue udah tanya Yayanya berapa Harga Alphard Sampai lulus Iya tahun itu Harga Alphard tahun itu Berarti kalau harga Alphard sekarang 1,3 miliar Iya 1,3 miliar Lu kan 2000 Eh 2008 ya berarti 2008 masuknya Kan lahir 90 kan 2008 Iya Gak jawab sama gue kuliahnya 2007 2007 Iya Gue 2008 berarti Satunya 250 Wah 2008 2007 susah nih Susah Susah Makanya gue cari Anggap-ngapak Kalau 2002 Tunggu seneng deh Kalau ada orang nyebut tahun-tahun Wah 2002 Tunggu demen banget Berarti satunya seribu loh Itu gampang banget Iya 2020 Kalau orang nyebut 2000 doang Tahun 2000 Gak ada obrolan Kalau 2001 aja Kalau ngambil 2 Berapa Iya kita bisa melihat Apa namanya nilai uang Dari harga mobil sih memang Iya Dari harga mobil Tahun itu Alphard misalnya 600 juta abis Iya Berarti Kira-kira Kalau tahun sekarang ini Kalau mau kuliah seperti Steve ini Iya Butuh 1,3an Oke Tapi itu di awal Udah ketahuan Udah ketahuan dari awal Oh udah ada ininya ya Udah ada ketahuan Udah termasuk yang ke Jerman Iya Iya Tapi di luar biaya hidup Biaya hidup di Jerman? Iya Lu biaya hidup berapa? Oh biaya-biaya kuliah ya? Biaya kuliah Oke Berarti nyari kos sendiri? Nyari kos sendiri Nyari makan sendiri Pesawat kesana? Beli sendiri Oh jadi dibayarin Eh apa Udah termasuk bayar uang kuliahnya aja Iya Dan pendaftaran segala macem lah ya Oh gitu Jadi sampai sana udah tinggal kuliah aja Iya Dia urusin visa segala macem sama Visa dibantu urusin Tapi bayar-bayar lagi Bayar lagi Berapa ininya kosan disana sebulan? Kosan kemarin sih dapet yang murah di pinggiran lah Itu masih 500 Eh sorry 220 Per bulan Euro? Euro 220 euro per bulan Berapa tuh? 4.400.000 kalau 20.000 Kalau 20.000 Itu udah di pinggir tuh nyebrang kali dulu Tapi jaraknya? Jaraknya lumayan jauh sih Tapi ada kereta dia Ada kayak Gratis kereta? Kalau student bayar gratis Gratis Tinggal ngescan aja Iya Oh Biaya hidup sebulan kurang lebih berapa? Biaya hidup Paling 300 lah Anggaplah satu hari 10 Itu makan di luar terus atau masak? Makan di luar terus Oh makan di luar Karena porsinya kan gede tuh Iya Oh bisa dua kali makan? Dua kali Benar Benar Pokoknya waktu ngurus visa Ini obrolan waktu belum Shooting Waktu belum shooting Itu Harus ada dana mengendap berapa? Di 12.500 12.500 Dalam setahun U.S.? Euro Euro Bawa ada kesana tuh Tapi gak habis ternyata ya? Gak habis 12.500 itu gak habis setahun Oh tapi tuh dana mengendap aja kan? Oh harus ada segitu? Harus punya segitu Tapi boleh dipakai kan? Boleh pakai Begitu sampai sana itu boleh dipakai Oh ya ya Biar gak jadi gembel lah Iya ya ya Dan itu gak habis katanya Berarti Sekitar 250 ribu jutaan Setahun tidak habis Iya ya Untuk hidup disana Untuk hidup disana Ya iyalah ya Kalau lu disana beli Mercy Beli VW Nah katanya enggak Otomatis Katanya kita akan jadi irit disana Iya ya Itu udah natural kayaknya Natural sih kayaknya Insting manusia ya Jadi irit Tiba-tiba bisa masak Ini berarti Ininya skemanya Kuliah 3 tahun Kuliah sudah dulu? Enggak Oh belum? Sampe selesai dulu Terus itu ke Jerman Kuliah setahun Disana sudah dulu? Di Jerman? Sudah di Jerman Sudah di Jerman Pulang ke Indonesia Wisuda Binus Wisuda Binus Oh gitu Urutannya Wisuda dua kali Angkatan sama Rian Adriandi juga Oh iya Rian 2008 benar Iya Dia internasional juga Internasional Dia art and design Jurusannya Iya Oh Iya 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 Tapi kita harus tanya dulu lah Pengalaman internasionalnya nih Itu udah masuk pengalaman internasional Iya Iya Awal-awal Awal-awal keluar negeri loh Tahun Tahun? Tahun 2003an lah Cing 2003an Ini nih Ke Malaysia Ngapain lo? Itu bokap lo tuh? Itu lo Itu lo Yang mana sih? Yang gede apa yang Cing? Yang merah Dodo nya merah baju ini? Awet tua emang Cing Jadi sampai sekarang begini aja Sampai gak gemuk banget waktu itu? Oh iya Cing Dulu gemuk Cing Oh Parah 2003 berarti SMP ya? Iya Iya Anaknya Bukan punya anak Adeknya dong Adeknya Adeknya dong Itu lagi pakai itu Cing Apa? Buat translate Bahasa Bahasa Jadi dia jelasin Kita pakai bahasa Indonesia Oh Kemana nih? Itu di Twin Tower Museum Oh di Twin Tower Di jembatan itu Cing Di tengah Oh Cuma disitu doang boleh Hilir mudiknya Habis itu udah turun lagi Oh Waktu itu Belum pernah lo ke situ lo pernah Twin Tower? Dari luarnya aja? Oh Masuk ke dalam ada ya? Bayar ya? Bayar Oh jadi ikut tur Terus tahun 2004 tuh kan Udah orang kaya lang 2004 udah Korea Jepan Korea Jepan Ini pas World Cup ya? Eh enggak ya? World Cup Korea Jepan tuh kapan sih? 2002 2002 ya? Oh ya Nah 1001 Nah 2004 Gampang tuh gopek Keluarga ini Berdua Berdua bersaudara Apa tiga? Berdua Kalau saudara berdua Saudara berdua Yang kiri ini di Korea Lagi ada ski-ski gitu Lupa juga Ngapain nih? Dalam raka? Jalan-jalan Ikut tour and travel Tour and travel Korea Jepan Oh Korea Jepan Itu Fuji ya? Fuji Fuji sama Torik Waduh Waduh Fuji sama Canon Iya Bener Bisa juga Karena dari Jepan memang bener Tuh 2004 Gue lagi Ini-ininya tuh Berlangsak-berlangsak nih Gak tau mau ngapain hidup ini Baru masuk SMA gue Kayaknya udah gak Ya kayaknya gue udah gak lama lagi Tahun-tahun itu tuh Itu ya 2004 tuh ya? Ya hidup gue gini banget gitu Terus lu liat nih Steven kak Iya belum Belum kenal 2011-2012 Nah ini pas kuliah Pas disana lu keliling Eropa tuh? Enggak keliling Eropa Ya adalah visit beberapa Satu-dua cing Karena lagi murah kan Kalau lagi di dalam Europe Kemana-mananya murah Ketimbang kita dari sini Ia deh Pesawatnya murah cing Pesawat juga murah ya? Dia di Jerman 2011-2012 Sekolah ya? Sekolah Oke Yang tengah dimana tuh? Belakangnya apa yang tengah? Yang tengah ini di Munich Di depannya BMW Welt Tapi lu sekarang bisa bahasa Jerman gak? Dikit-dikit acing Kudipada lupa Kuliah bahasa Inggris tapi kan? Bahasa Inggris Oke Cuma wajib bisa bahasa Jerman Buat beli-beli barang Besar-beli makanan Ada lesnya dulu atau enggak? Ada kursenya dulu gitu? Les sempat disini Di Gute Gutein setelah bulan Tapi nyampe sana Kayak gak belajar apa-apa sih Kenapa? Udah gak kepake Itu kan bahasa buku ya Kan kalau ibu kan Ini Budi Ini ibu Budi Nyampe sana Kok beda nih gak sesuai di buku? Gak ada yang namanya Budi Ini Oliver Kahn Oke Ini masih di sana nih Berapa orang dari Angkatan yang ke CBS juga? Berapa? Lumayan banyak sih Tapi cainya 10-12 orang Kayaknya ada deh Jadi binus kayak kaya ya? Orang binus emang Iya kalau udah milih masuk binus internasional ya Udah kaya ya? Ada siap dong Harus siap sih Iya dong Karena udah di awal dikasih tahun Iya Sama-sama di dunus internasional Nih langsung gitu Iya Ada foto-foto Enggak ada dulu terima kasih Alphard Foto Innova Foto Innova Kok jadi mobil nih Dia bingung kan? Ini di Austria Ennholland Masih waktu lagi kuliah Jerman? Iya masih Ini liburan Desember ke Beda mukanya ya? 10 tahun lalu Beda Masih gemuk lah ya Masih gemuk Iya ya ya Beda Udah gitu gunting rambut mahal Jadi gak gunting rambut Gondrom karena keadaan ya Gondrom karena keadaan ya Ini ke Udah kerja nih Udah kerja Lu udah balik Balik lulus lu 2012 Mulai kerja dari 2013 Sampai 2015 Yang finance tadi Oh yang finance tadi itu Langsung kerja tuh Ada waktu nganggur gak? Mungkin 3 bulanan Nganggur cing Karena? Ya karena nyari-nyari yang Bukan finance Bukan accounting Tapi dapetnya finance juga Selatan nyerah Udah lah Kalau penting finance dulu Yang penting ada kerjaan dulu deh Pertama kali kerja di perusahaan? Waktu itu Sawit cing Perusahaan sawit Perusahaan Indonesia? Iya Perusahaan Indonesia Jadi finance Jadi finance Oh perusahaan gede juga pasti Harusnya ya Sawit ya Atau perusahaan-perusahaan Itu ada 3 cing Ada sawit Ada sagu Sama renewable energy Dari limbah sawit Dimuter tuh Sawit sama limbahnya Iya Jadi satu tuh Punya perusahaan sawit Tapi bisa dipakai buat ini Itu Sampai limbahnya dibikin Buat solar ya? Buat Apa sih? Biodiesel itu Dia jual ke PLN Listriknya Jadi dia dari limbahnya nih Kan ada Kulit-kulitnya tuh Sawit Dikumpulin sampah-sampahnya Limbahnya Dikubah gitu Nah dari energi panas gitu Dijadikan energi listrik Oh Udah jadi listrik Jual ke PLNnya? Iya Jadi daya listrik Jual listrik tuh gimana bentuknya? Itu dia tuh Jadi ya Kalau PLN ternyata nih Kemarin tuh gue baru Baru Apa namanya Ada acara di PLN Tapi PLN ya Khusus menyediakan Energinya Kayak ini nih Apa namanya Sawit Bekas sawit Tapi ini udah diubah Jadi listrik langsung ke PLN Ini menyediakan si sawitnya aja dulu Energi gasnya misalnya gitu Itu yang dijual ke PLN Terus? Ke pembangun listrik Pembangun listrik Ada yang khusus untuk batu bara Dia dikumpulin Nanti dijual ke pembangun listrik PLN Ada juga orang yang menjual Udah jadi listrik Dikirim ke PLN PLN kirim ke kita Gitu Karena gak cukup Kalau PLN doang yang bikin Dan kita gak boleh Punya listrik Nyalurin sendiri tuh gak boleh Karena masih Undang-undangnya masih Monopoli PLN Makanya orang juga yang mau masang Solar panel tuh masih Masih Ini nih Masih ragu Apakah lebih murah Apa ini Apa tetap bayarnya Gimana Lebih murah Dalam waktu jangka tertentu Nah itu orang akun tinggal itu Yang Yang akan ngitung gitu nih Keluar ini Sebulan segini Sampai setahun Tapi Kan dana awalnya gede tuh Iya untuk Solar panel ya Kan puluhan juta juga ya Jadi itu Perusahaannya apa namanya Boleh disebut gak Yang ini sih Perusahaan lokal sih Logistik Logistik lokal Dia tergabung di Network gitu Ini udah jadi logistik Oh ini logistik nih Udah 2015 Akhir lah Udah pindah dari kerjaanang ini nih Mulai lagi dari awal Cing Gajinya Karena beda bidang Ulang Ulang lagi dari nol Kayak orang baru lulus Baru lulus Tapi dua tahun Sekarang masuk ke marketing Iya Jatuhnya sih key account Cing Apa itu Key account itu Jadi accountnya itu-itu aja Jadi gak hunting dia Jadi kan kalau sales Biasa kan Satu customer nih Gold Pindah ke customer berikutnya Gold Pindah lagi Ini ini aja Cing Ya kan udah gold Terus mau diapain Digali lagi Cing Kan kalau logistik tuh Ada udara Laut Terus ada gudang Ada lagi truk Kereta gitu kan Nah ini misalnya Udaranya udah sama kita nih Coba Lautnya Bisa gak sama kita juga Atau gak gudangnya nih Sama kita juga bisa gak Jadi ujung-ujungnya bisa Dari ujung ke ujung tuh Cing Sama sih orang sama Sama customer ini Sama customer ini aja Misalnya customer Yang mau keluar ini Khusus keluar negeri Kirim keluar negeri Bisa dua-duanya Cing Domestik bisa Internasional bisa Nama perusahaannya Maksudnya Apa sih jenis usahanya nih Apa yang kita sebut apa nih International Freight Forwarding Freight Forwarding itu Freight Forwarding itu Mungkin kalau kita bedain sama Kayak yang kurir Nah kita tuh yang gede-gedenya Cing Container Terus kita juga kerja sama-sama Airline Shipping line lah gitu Shipping line Pokoknya pengiriman barang lah ya Barang Entah itu import Entah itu ekspor Entah itu distribusi lokal Kalau import Lo dari sana Dari luar negerinya juga Udah lo urusin Iya Tergantung termnya Cing Yang beli sama yang jual nih Iya Misalnya yang beli Gue mau handle semua deh Dari keluar gudang Sampai ke gudang gue Bisa Nanti Lewat kita Kita yang komunikasiin ke Tempat origin Contohnya apa customer-nya Bidang kerjanya Atau bidang usahanya Contohnya misalnya Dia jualan apa Atau dia bikin apa Anggaplah jual biskuit lah gitu Mas Gilang Biskuit Misalnya Tim Tam Yang ada di OC tuh Iya Tim Tam itu Nah itu Biasanya dia udah Pabrik di Australia tuh Udah jadi Tim Tam lah Iya udah beres Udah jadi Nanti tinggal Distributor sini nih Iya Saya mau masukin Tim Tam Di Indonesia Gimana caranya ya Gitu Ya udah nanti Tinggal ngomong sama yang Pabrik Tim Tam Di OC Iya Nanti dia ngomong nih Deal-dealnya gimana nih Transportnya siapa yang handle Apakah dari produsen Apakah dari pembeli Iya Misalnya si pembeli punya channel Ah lebih murah gue nih Vendor transportnya Nah itu lu tuh Vendor transportnya lu Bener Yang nego-nego Dari ini juga Freight forwardingnya juga Atau dari si Kalau nego Kayak gitu tadi tuh Pake yang punya siapa nih Pake yang punya kita tuh Itu antara mereka dua aja Oh antara mereka si Kau udah menjual Iya Tapi itu di Di luar Kesepakatan harga beli Misalnya Atau udah dimasuk Dalam harga beli Biasanya udah masuk tuh Cing Kalau misalnya dia design Mau pake dia Pake di tujuan Atau pake di origin Itu udah dihitung Cost logistiknya Oh Di luar harga barangnya ini Makanya ntar ada Kenapa gak disini aja Kita kontrol semua Jadi kita Mau kapan sampainya Mau telatnya Dari sini Kadang-kadang gak bisa Cing Dia udah lebih murah disana Jadi kita cuman customin doang Sampai sini Yang ngeluarin dari pelabuhan Misalnya Itu artinya udah sampai Indonesia nih Set Dari situ udah Tanggung jawab pembeli Itu Itu udah dihitung tuh Sampai Indonesia tuh Maksudnya sampai Pelabuhan Atau Sampai pelabuhan Sampai pelabuhan Atau gak sampai airport Iya Nah ngeluarin dari pelabuhan itu Banyak ininya Banyak Birokrasinya Banyak Cing Ada pertama Cek dokumen Habis itu kalau bisa Cek dokumen tuh Bener gak barangnya Sesuai gak Sesuai gak Bilangnya ngirim coklat Datangnya ntar apa Ijo Wah Warna Ngirim warna ya Gimana orang ngirim warna Terus dicek barangnya juga Cek barangnya juga Kalau diimportin baru Cek semua dah Dokumen dicek Perusahaannya Terus digabungin nih ceknya Terus udah gitu Kalau udah Ya bayar dulu Bia cukai Bia cukai udah bayar Baru ntar keluar respek Resmi itu Resmi Bayar biaya cukai itu resmi Resmi Iya dong kan izin Nanti ada kodenya Cukai barangnya Sama yang Barang Tapi si biaya cukai itu Mengeluarkan Mengeluarkan tagihan Itu berdasarkan surat juga Ini isi barangnya Ini segini Masuk ke biaya cukai Lalu harus bayar Bia masuk segini Nah biaya masuk Berapa persennya itu Ada kode-kodenya itu sih HS code namanya HS code itu Setiap barang punya Beda-beda spesifikasi Misalnya kita Ngimpor gelas nih Gelas apa dulu nih Gelas keramik Gelas plastik Kayu Itu beda-beda lagi tuh Nah kalau salah Pasang HS code Biasanya Kena di Itu Cing Dicek sama custom Karena ada yang HS code nya itu Lebih murah Sama-sama gelas misalnya Iya Tidak bisa lu pake yang Lebih mahal nih Oh Lu kurang bayar Berarti kemarin Oh Itu udah dibayarin Sebelum dia masuk Pertama bayar dulu nih Cing Terus nanti dicek nih Dokumennya Sama apanya Sebelum keluar Jalur SPPB namanya Buat pengeluarin barang Sebelum Nomorin barang dia cek dulu Cek fisik Kalau dia baru ya Kalau misalnya dia udah lama Udah sering Udah hijau Itu keluar dulu Tapi nanti kena audit Paling Sesuai atau kurang bayar Atau penalti Oh iya iya Nah kalau misalnya ada yang sering Terbiar cukai Barang selundupan Tahunya dari mana dia tuh Wah ini barang selundupan nih Ya kalau dia Tadi Cing Kalau misalnya dia jalur merah Cek fisik dulu Oh itu pasti dicek fisik itu Ketahuan ini barang selundupan Kan kita masukkan semuanya kan Kontainer kan belum kebuka nih Belum kebuka nih Surat gelas misalnya Tapi dalamnya sebenernya itu Adalah misalnya piring Itu kemungkinan ketahuan Si Bia cukainya tahu Bahwa itu beda barang Ada laporan Atau memang lagi Sial aja nih orang diperiksa Yang lagi sial Sering tuh Cing Emang dia setiap Liburan-liburan panjang Pasti dia lagi Gercep tuh Buat ngecek-ngecek random Oh Biasa hijau Tiba-tiba merah bisa Karena kan segitu banyak yang Iya Kalau di cekin satu-satu Berapa lama di Keluar dari Iya Cing Makanya kalau misalnya dia Apa misalnya Banyak sekaligus banyak gitu Dan dia udah biasa Ngipor Biasanya hijau dulu sih Cing Sesuai gak sesuai Nanti pas diaudit Diauditnya pas Akhir tahun biasanya Sama custom Oh sama Bia cukai Tapi kan barang udah gak ada Diaudit tuh Iya nanti kan Tinggal kurang bayar apa enggak Sesuai apa enggak Oh Dilunasin kalau kurang Iya Nah kalau yang kemarin itu Yang Presiden Jokowi bilang Pokoknya Paling lama satu hari Keluar dari Barang dari Pelabuhan tuh Maksudnya apa sih Atau berapa ini tuh Nah itu Kayaknya dia pakai standarnya Jalur hijau Cing Kalau jalur hijau ya Sehari harus keluar Sehari dua hari maksimal Jadi jangan ditahan-tahan gitu Cing Iya Emang ada yang lama ya Kalau jalur kuning Dia cek dokumen doang Paling tiga-empat hari Nah kalau jalur merah Karena inspeksi fisik Bisa enam tujuh hari Emang lama ya Dan jadinya numpuk Kontenernya di Pelabuhan Iya Jadi numpuk terus Karena Ntar belum dateng lagi Setiap hari ada yang dateng kan Pasti Cing Pasti ada yang dateng lah Dan gak dikit Cing Kebayaan semua kita Sekapal Cing Sekapal gede itu yang kontainer ya Iya Baju-baju Terus Mobil, motor Makanan Sperpat Gitu-gitu Lu tau yang toko kue di mall-mall itu gak chat race Pernah makan gak? Gak pernah tapi gue tau itu Itu dari Jepang semua kuenya bang? Dan itu harus cepat keluar dong Kalau gak Iya dibilangnya semua kuenya impor dari Jepang Kue loh Kecuali buah-buahan aja Dia kan kuenya ada buah-buahan Buah-buahan dari sini Karena kan Kalau buah cepat busuk Kalau gak salah dia ngomong gitu tuh Pernah cerita si Mie yang jaga ini Karena bahannya Bahannya harus dari sana Karena rasa terigu sana sama terigu sini mungkin beda Bah juga kalau kayak gitu Pasti tiap hari dateng Tiap hari dateng Dan harus cepat keluar Benar Itu biasanya dia pakai udara sih Pake pesawat ya Jadi pesawat itu Jauh lebih cepat Prosesnya daripada laut Karena kalau laut kan Dari Cina aja ke sini 14 hari Iya Itu juga kalau gak ada delay-delay tuh Iya Gak ada ngantri di pelabuhan mana Iya lewatin mananya kan Kalau pesawat tuh Kota-kota kontainer Yang kayak di truk itu Masuk gak sih Atau packagingnya Kalau pesawat tuh Biasanya paletan aja Satu palet misalnya Berapa Pesawat khusus Atau ngikut di pesawat penumpang Iya ditaruh di pesawat penumpang ya Tapi ada juga yang khusus buat Cargo Cargo namanya freighter Iya freighter itu ya Yang tengahnya kosong isinya kan Nah itu ada lagi perusahaan Yang menyediakan khusus Pesawat Nyawain pesawat itu Kalau di tempat Saya Cing Semuanya Cing Deal-deal sama airline jenis apa aja Oh kalau mau pake freighter bisa Tapi freighter ini Gak semua airline punya Misalnya ada Ada ATH Ada Emirates Ada apa-apa Nah yang punya freighter Paling 1-2 biji doang Oke Dan itu diperlukan kalau Size barangnya gak normal Biasanya itu kan paling 1,1 x 1 Tingginya berapa Misalnya 0,8 gitu ya Ya udah itu bisa masuk pesawat passenger Tapi kalau enggak Misalnya panjang banget 4 meter nih Itu udah makan tempat kan Ya udah itu better freighter aja Ada gak perusahaan freighter yang gak punya airline Maksudnya dia enggak 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 punya penerbangan Apa namanya Orang Tapi bikin Fedex Misalnya gue liat Ada tuh Pesawat Pesawat Fedex Itu mah pesawat dia sendiri Kayak DHL juga punya pesawat dia sendiri Isinya kosong freighter itu Iya Buat karbunya dia aja Itu biasanya yang express tuh Kurir Oh DHL express Kurir tuh Nah perusahaan lo ini sama Modelnya kayak si DHL dan Fedex ini Beda Cing Beda ya Itu yang kurir Dia kurir Kayaknya Ya kayak UPS Ya kayak kita ngirim barang ke Amerika Ya kirim Kayak kirim dokumen Kirim Iya Kalau ini kan logistik Pabrik Yang gede-gede Cing B2B kali Iya B2B bener Iya maksud gue Dia aja yang cuman Kurir yang Perintilan-perintilan gitu Punya Pesawat Pesawat sendiri gitu Kalau perusahaan Forwarder Tapi rata-rata emang gak ada Gak punya pesawat sendiri Karena dia kan harus Maintenance kapalnya sendiri Itu mahal Jadi mending Nyewa gitu ya kapal orang Emang mahal banget Kalau Fedex Gue pernah ngirim Bukan ngirim Ngirim ke Amerika Mahal bener Apa? Barangnya apa? Baju Jadi mahal banget Ada dia gak usah dah Mahalan kirim aja Daripada Ini lo foto doang Bajunya Kirim fotonya Lalu udah gak dikirim dah Yang di Amerika gak pake baju Sampai sekarang dong Kan gue ngirim kaos Kan gue ngirim kaos Oh itu forwarder Emang emang suka ketuk-ketuk kercing Kurir sama forwarder Dipikir sama Padahal beda sih Kalau ini nyebutnya logistik ya? Kalau kita sih bisnisnya Fred forwarding Tapi logistik Logistik tuh keseluruhan tuh Apa tuh? Jadi logistik tuh ya Ya gudang Ya Oke Oh kayak si waktu itu Siapa yang kesini? Aldi Jaspor Aldi Jaspor Ya dia kan ngomongin udang gitu-gitu kan ya? Nah itu kita sebutnya logistik Logistik Si Kalau perusahaan logistik ini Otomatis punya Fred forwarder Enggak juga Cik Misalnya kayak customer nih Dia punya bagian Divisi logistik Nah dia Ngomongnya sama Forwarder-Forwarder Misalnya ke tempat gue Atau misalnya ke tempat yang lain Yang lain Dia ngobrol tuh sama mereka Ini gue biar Supply chain-nya efektif Gimana nih? Ada saran gak? Dia cuma ada divisi logistik Tapi butuh perusahaan forwarder Oh Divisinya Biasanya tuh Dia knowledge-nya terbatas tuh Yang HSK tadi Kurang begitu paham Atau proses impor Di negara asal tuh gimana Dia lempar balik ke kita Karena kita kan sehari-hari kan Ngelakuin itu Iya Ini kalau boleh tau nih Omset yang lo pegang Satu akun itu Kalau satu simpan aja Dia kadang bisa Kalau kecil aja Sekitar 100 kiloan tuh bisa Kalau di euroin Mungkin bisa 1000-2000 euro lah Per? Per shipment Per shipment Pake udara Gak menurut gue Akun yang lo pegang nih Si ini nih Dia Selama sebulan nih Oh selama sebulan Bisa 1M sih Buset Omsetnya Iya yang satu itu doang Iya Yang satu itu doang Kan banyak kan yang kayak lo nih Iya Gue bertujuh Tim lo bertujuh Itu satu tim Padahal kantor lo punya beberapa tim Satu tim doang Satu tim Yang key account ini Jadi terbagi dari vertikal-vertikal Jadi ada healthcare Ada yang consumer retail Ada yang industrial Ada tujuh Lo apa? Konsumer retail sama healthcare Healthcare Health care Obat gitu Obat Bahan baku obat Vaksin hewan gitu-gitulah Pasti ada juga tiap hari itu Pasti terus lah Iya Perputaran dunia Berarti 7 orang itu 7 M lah satu tim lo itu Misalnya rata-rata Padahal ada lagi divisi lain yang bisa dapet duit Di Apaan? Misalnya land transport Itu domestic distribution Oh itu domestik Oh ini kontainer truk-truk itu Nah kan kontainer datang banyak nih 100 misalnya sekali datang Masuk ke rumah Ke gudang Dipecah lagi kan di gudang Ini gudangnya siapa nih? Gudang kita Gudang orang nih Beda lagi tuh Loh mau naruhnya dimana? Ya Nah terus nanti Begitu dipecah di gudang Distribusi dong Seluruh Indonesia Itu beda lagi Nah lo yang Lo yang 7 M ini Dalam satu bulan Itu sampai mana kerjanya? Import doang sih Sampai pelabuhan Pelabuhan? Sampai keluar dari pelabuhan? Sampai keluar lah Sampai ke gudang tadi Sampai dokumen tadi Sampai gudang Dari gudangnya Ketempat ini Beda lagi Beda lagi Dan lo perusahaan lo Juga pegang itu juga? Pegang itu juga Dari ujung ke ujung perusahaan Jadi kalau misalnya Ada orang nih Pengen semuanya Di perusahaan lo bisa berarti ya? Bisa Dari sampai distribusinya bisa Bener Gile Padahal kalau misalnya kita lihat di Ah bukan ya Misalnya Ciki-ciki ya Ya Distribute by Nah By PT ini Sebenarnya PT itu bisa aja Pake jasa lo? Bisa Dia gak punya Gak punya Gak punya Truk-truknya Gak punya Segala macem Gak punya ini Segala macem Cuma punya Punya orang dalem aja Iya Bisa Dia yang Dia ngatur nih Gue setiap sebulan Harus keluar 100 truk 100 truk dari si Dari mahal nih Iya Iya ke kita Bisa gak 100 truk? Bisa Padahal itu orang sih Distributor itu juga dapet job dari Si yang punya barang Si yang punya barang Iya Mantes Katanya mahal banget Biaya distribusi ya Iya Dari barang itu Diaya distribusinya Kadang-kadang bisa 50% lebih Iya Makanya yang suka lo omongin juga ya Ciki aja kita beli sebungkus Cuma Berapa harganya? 5 ribu lah Misalnya 5 ribu Iya Itu udah termasuk Ongkos distribusi Iya kan? Berarti dia harus laku jutaan Iya betul Makanya kita dipresi Gak boleh naik lagi nih Harganya truknya misalnya Oh Karena kita jual barang cuma segini Iya Jangan mahal-mahal lah gitu Kadang Sampai tipis banget Ininya untungnya Untungnya Sampai bener-bener Cuma buat ngagantiin kos doang Kadang-kadang Apaan pertimbangannya diambil juga Kalau cuma tipis begitu? Biasanya itu udah ada gudang kita yang manage Misalnya kita Kontrak nih sama gudangnya 5 tahun misalnya Iya Ya paling distribusinya tipis Kontrak-traknya itu Tipis-tipis Yang ambilnya di gudang Gudangnya sama kita Kita bayar per bulan loh Oh ya Untung dia nyewa ya Nyewa gudang Ya subsidisial gitu aja Nah gudang lo juga Ngambil dari orang lain Punya orang lain Atau punya lo Buset ya Pasana aja ya Jadi berlipat-lipat Begitu ya Yang punya orang ini Eh yang punya gudang ini apa dia? Yaudah cuma Perusahaan apa? Dia punya gudang aja nih? Ada yang perusahaan Ada yang perorangan Dia punya gudang besar Disewain Ke perusahaan Kayak perusahaan lo gini Iya Kenapa dia gak langsung nih Cing? Iya Karena kadang dia gak bisa Ngasih kredit Cing Maksudnya? Kredit facility gitu lah Cing Jadi misalnya Kalau customer ke kita Ya lu 30 hari tadi 30 hari baru bayar deh Gak apa-apa Sedangkan kita ke Pemilik gudang langsung Cingkret gitu Oh Kita nengahinnya disitu doang Kalau dia langsung ke customer Mungkin dia maunya dibayar Langsung Langsung lah Gak mungkin dong Iya Gitu Gimana Pak Dion? Berasap belum pahalanya? Gak pantesan aja Kita lihat itu Yang sering itu Kalau lagi iPhone baru keluar ya Dikasih tau Sebenernya harga produksi Bikin iPhone-nya doang Itu 3 jutaan Kalau gak salah Iya Nah sampai ke 20 juta di kita Ya biaya-biaya itu Bener Bisa jadi Di luar brandnya ya Iya Brand iPhone-nya gitu Iya Karena gue tau juga rokok loh Rokok itu kayaknya dari harga Biaya produksi dari harga yang ini Misalnya 40 ribu gitu Kayaknya mungkin dia cuma 7 ribu lang Harga bikin satu bungkus ini pakai ininya gitu 7 ribu Ditambahin cukai Ditambahin biaya pengiriman Sewa gudang Sewa kapal Sewa truk Biar cukai Biar cukai Biar cukai Iya Biar cukai Biar cukai Bajak negaranya juga belum Kalau jadi perusahaan gue kayaknya Nggak usah jualan lah Kenapa ya Iya 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 Kan kayak gitu Sudah jadi rokok banyak Ini harus disimpen lagi lah Distribusi ribut banget ya Iya Kan kalau kita jualan langsung ke orang kan Iya udah aja deh Transfer ke gue Udah kelar Tapi itu gak bisa Masif Gak bisa Gede Yang owner-ownernya jadi besar juga orang Karena mau ribet Bener Iya gak Akhirnya jadi Kayak raya semua orang Nah kalau yang kemarin rame Biaya Apa namanya Si tiktok jualan Iya Barang-barang import itu lebih murah Itu kenapa bisa jadi Katanya dia dari pabrik langsung ke customer Apa gimana tuh Gimana tuh Nah itu kayaknya sih Karena dia kan barang-barang recehan tuh Iya Ya dia pakai kurir Biasanya Jadi dari pabrik dia di Cina gitu Misalkan langsung Satu Iya Bisa jadi Ngirimnya langsung dari situ Ke orang Misalnya disini ada siapa nih Perorangan Iya gue yang beli nih Iya misalnya Pesan 100 gitu misalnya Si yang punya Apa Akun tiktok nih Dia jualan Anggaplah misalnya Headset lah Headset ya Dia pesen tuh ke Cina Misalnya 100 Masuk nih 100 Tapi kan karena kecil Dia pakai ini aja Kayak UPS Kayak FedEx gitu Udah terus dari sini udah Tinggal dikirimin aja deh Ke yang beli Nah dia bisa dapet murah banget Karena langsung dari pabriknya Iya Dia gak lewat Sistem yang tadi tuh Yang sekontainer Iya Harus di daftarin Istilahnya ada PIB lah ya Buat laporan import Deklarasi gitu Langsung ada tuh Biaya cukai PPN Berapa yang harus dibayar Cuma buat Negara doang Iya Itu itunya yang bikin mahal sebenarnya Iya Iya Export lo ngurusin juga? Ngurusin juga sih Kan kita kan eksport ini Setengah barang setengah jadi Bahan baku kadang gitu Gitu-gitu Ada gak eksport itu Kayak kemudahan eksport itu Katanya PPNnya dikembalikan Katanya Tau gak lo? Kayaknya gak semua sih Cing Gak semua Tapi ada kemudahan itu Ada aja sih Nah lo yang ngurusin juga itu? Iya Kadang customer sendiri Kadang ada yang dikasih ke kita Karena mungkin gak ada orangnya Dia yang ngurusin Misalnya Kita bisa bantuin Karena setiap kita produksi barang Karena itu Pasti kena PPN ya? Iya Misalnya produksi Gelas lah Ini kena PPN Begitu kita pengen eksport PPNnya bisa dikembalikan ke kita Supaya kita Apa namanya Ada stimulus Stimulasi lah Untuk Lo eksport lo Lo bisa gue kembalikan Kayak mobil listrik aja Dikurangin PPNnya Nah itu Ntar ada orang bisa nipu dong Ini pake surat-surat Gue eksport nih Balikin dong ke PPN gue Itu bisa? Kan ada justifikasinya Barangnya apa dulu? Termasuk gak Yang dia dapet fasilitas itu Atau enggak? Kan nanti ada Export juga ada PEB Laporan buat eksport gitu Deklarasi eksport Itu harus ditandatangan juga Nah yang tanda tangan itu Bukan orang sembarangan Ahli PPJK Apa tuh? Dia harus ambil Seperti kayak Sertifikasi Ahli PPJK Itu custom yang Langgarain Becukai itu berarti Jadi orang yang Bikin PEB PIB Itu harus yang punya Ahli PPJK tadi Nah kalau misalnya Dia bikin PIB Itu enggak sesuai Sama fasilitas Atau apa Ya nanti dia yang dicari Kok kenapa dirilis-rilis aja Atau ditandatangani aja Padahal ini enggak sesuai Jadi enggak bisa langsung Terabas gitu aja Dokumen dulu Baru barangnya keluar Kalau keluar dari bandara Seribet ini enggak? Misalnya barangnya masukkan lewat pesawat Sama aja ya? Sama aja Cuma dia kan barang udah berangkat Udah bisa langsung diproses disini Di draft-draft dulu Oh masih di udara tuh Jadi begitu barang landing Kita tarik ke gudang Terus nanti di custom lah Itu udah tinggal tunggu responnya aja Udah boleh tarik belum? Jadi kalau dari pesawat ya Enggak akan kontainer-kontainer gitu datangnya ya Kecil-kecil Nah kalau yang deket Cekaring itu Yang ada suarna tuh Itu nyawain gudang Gudang buat apa itu? Itu namanya Overbrengen Kalau bahasa Belandanya Overbrengen? Overbrengen Jadi dia Kan pesawat Landing nih Barangnya dikeluarin ke gudang airline Nah itu kalau misalnya ada kargo kita nih Langsung kita tarik ke gudang kita Itu fasilitas yang kita dapetin dari custom Oke Langsung kita tarik ke gudang kita Nah itu proses custom bisa dilawakan disitu Tapi gak semua perusahaan tuh punya Fasilitas ini Karena? Tergantung dia aktivitasnya gimana Atau gak dia daftarnya Atau gak ke custom Kalau gak punya dia akan diperiksa di gudang airline Gudang airline Itu akan di charge Perhari Nyawa gudang airline Otomatis Tergantung customnya datangnya kapan Iya Kalau dia lama Lama? Bayar lagi Wah hitung terus Kan sebelum masuk bandara kan setelah suarna juga Mas udah deket ini kan Suarni Expedisi 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 kan Termasuk Forwarder banyak juga Forwarder banyak Kayaknya kalau yang kelihatan dari pinggir jalan tuh Kayaknya yang kurir ya Kayaknya yang kurir-kurir kan Karena cepat kan kurir kecil-kecil dan banyak gitu Jadi setiap penerbangan komersil Apa namanya penumpang Dalamnya tuh sebenarnya banyak juga Paket? Ada paket juga ya? Paket ada tapi kayaknya jarang sih Lebih ke yang itu tadi Balki-balki Oh yang gede-gede ya? Oh Palet, 3 palet, 4 palet gitu Sekali masuk Pasti ada ya di dalam situ ya? Karena si airline nyari duit dari situ juga ya? Bener Makanya kan pas pandemi gak ada pass flight Kita juga ikutan mahal Karena gak ada orangnya yang terbang Barang doang? Barang doang Gak nutup elahnya Itu yang bikin mahal pengiriman Pada saat pandemi kemarin Iya Orang ngirim-ngirim barang kan tetep kan? Iya Tapi ada penumpangnya pesawat Tapi harus tetep terbang Iya Ada yang dia mau ngerombak tuh Kursi penumpangnya dicabut Iya Buat taruh barang Biar full Biar full Sampai segitu Biar costnya lebih nutup ya? Iya Karena dia harus pergi Harus balik Iya harus balik Balikannya Kosok Kosok Iya Itu yang bikin mahal Jadi bayar dua kali Kayak waktu kita ngomongin haji Naik haji Naik haji kenapa? Mahal Pesawatnya charter Pesawatnya charter Oh charter lah gitu Mahal Terus pulang kosong Iya berangkatin ke sono Penuh Iya Pulangnya kosong Gak ada ini Untuk jemput di sini Kayak kalau kita Mesen atau naik taksi Agak jauh Iya Ada taksi ke Bogor Mau dia Cuma pulangnya kan kosong Iya Jadi kadang minta lebihin Iya Ngosong nih Saya baliknya Ngosong Iya urusan lu kosong Iya Kasian lah Iya Iya kan gue bilang Lebihin dikit Kan bercanda bang Bercanda Jadi gak enak nih Ribet banget ya Itu ya Pengiriman ini ya Tapi kan lo di marketingnya ya Lo mencari klien berarti Benar Mencari klien Yang di lo Mimin apanya tuh Yang lo promosiin ke Orang ini Oh kalau pakai perusahaan kami Apaan yang Oh ini Pertama yang biasanya Saya bilang sih One stop service aja Oh yang tadi bisa semua Benar Dari awal sampai gudang Sampai apapun Satu PIC aja Bisa Bisa Oh Terus kalau misalnya Dia ada gudang Setiap bulan kita meetingin Maksudnya Ada apa nih Di bulan kemarin Yang bisa kita perbaikin Oh Entah ada yang kurang kirim Atau yang telat kirim Atau yang tempat taruhnya Gak sesuai pada layoutnya Gitu Itu bisa di meetingin Karena gak semua Mau ngasih report kayak gitu Atau gak punya capabilitynya Untuk generate report kayak gitu Jadi KPI dia ke bossnya KPI kita ke dia Sejalur Sejalur Jadi ya kita kalau kasih dia Report bagus Dia ke bossnya juga pasti bagus Kayak layout segala macem Karena itu mungkin Kepengaruh ke efektivitas Ngeluarin barang ya Bener Oh gudangnya Gudangnya Kalau misalnya tempatnya Gak beraturan Oh iya Nyari ini Nyarinya lah Habisnya sejam Ternyata 2 jam Jadi Pengkiriman kurang Jadi Ngaruh ya Ngaruh ya Atau Organisinya Organisinya gitu Nah itu lo Lo lakukan juga Iya Tapi itu ada timnya Iya iya Maksudnya Di perusahaan lo itu Yang akan lakuin Lokasi ke tim inilah Gitu Antasan banyak ya Gue kenyata Yang apa Perusahaan Redford Forwarder ini Iya iya Gue bilang Dibuat apaan Kok pada punya Apa misalnya Ada Kontainer yang Gue baru tahu Ada tulisan ini Forwarder gitu Max Kontainer Ma Max Biasanya Evergreen Itu kita sebutnya Shipping Lancing Shipping Lancing Itu kalau di pesawat Itu Airline Airline Dia ada ONI Ada yang Oocl Yang Mars Itu cuman Punya kapal Dan Box kontainer Mereka punya itu Mereka punya itu Kita sewa Sewa untuk Bisi barang kita Iya Tapi gue sering Lihat yang itu Yang punya lah Pak Ini PT ini Fredford Order Gue bilang Gue baru denger Dia kliennya Apaan ya Iya 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 Banyak banget Kayaknya yang gini-ginian Ternyata Satu aja Dapet satu perusahaan Itu udah Satu sendiri Gituannya doang Udah miliaran Dibrik ya Ternyata ya Hidup ini ya Iya maksudnya ini Perjalanan Manis yang barang impor ya Yang pasti impor Handphone lah Handphone Perjalanan handphone Sampai ke kita itu Sampai ke Berapa orang ITC kuningan nih Udah dipajang-pajang Di etalase Itu berapa orang Yang terlibat Dan berapa ribu kilometer Perjalanan Berapa ribu kilometer perjalanan Handphone biasanya apa? Laut ya? Apa pesawat? Udara Oh udara handphone Karena security Masalah keamanan Harus Kenapa tuh? Karena kalau di laut Kan korosif Oh Harus dilihat lagi gitu Ada barang-barang yang hanya bisa lewat udara Iya Oh elektronik udara biasanya Biasanya Fast moving lah Kecuali dia BTS tower gitu ya Yang besi-besi yaudahlah Itu bisa di laut Rangka-rangka besi gitu Bisa lah Itu di laut Jaman-jaman gue sering Kalo beli mainan tuh dulu Kalo masih PO tuh Biasanya ada pilihan emang dua Mau PO by sea atau by air Kalo by air lebih mahal Tapi cepet sampe Cepet sampe Emang begitu Iya Kita tinggal balikin aja ke customer Mau cepet Barang urgent gitu Barang urgent Better sih udara Tapi mahal Tapi mahal Tapi lead time sampe Mahal itu bisa berapa kali lipat sih? Bisa 3 kali 2 kali Wah lumayan ya Apalagi ngomong hari ini buat Misalnya 3 hari ke depan Itu mahal banget pasti Oh mepet gitu ya? Mepet Itu pasti mahal Karena harus nyari slot airlines nya Segala macem ya Dan itu per kilo kan kalo udara Per kilo Dan dia ada break nya tuh Misalnya plus 45 Plus 100 Plus 300 Itu apa sih tuh? Itu Apa misalnya Cap nya ya Kalo misalnya barang kita cuma 3 kilo Ya itu Dianggapnya Kenain minimum Oh diitungnya udah perberapanya Minimum sekian Tapi kalo barang kita bisa 55 kilo Kena yang plus 45 tuh Karena gue pernah ngirim tuh Ada yang diitung sebagai volume Gildi Cardusini Volume Tapi beratnya sebenernya gak Enteng Enteng Tapi volumenya lebih gede Lo kena mahal Iya kan kayak Kurir-kurir juga gitu kan Gitu juga ya? Iya Kalo lo ke JNA gitu Kalo barang enteng Tapi gede Ya itu aja volume Diukur sama dia Pake meteran Oh Itu biasanya buat laut tuh Kalau di laut tuh pasti per W per M Per weight atau per measurement Iya Karena makan tempat Barang lo Walaupun enteng Tapi makan tempat nih Bener Iya Ngabisin ya Ngabisin tempat Kalau di udara sebutannya pivot Apa yang gede-gede gitu Barang yang saiznya gak sesuai lah Gitu kan Dia akan makan tempat tuh Ya lu harus ngambil semuanya Berarti nih Sekotak airline Karena dia jualnya itu kan Kotakan itu Si airline Kan ada ini-ini nya nih Management-nya Misalnya barang kita melintang sendiri nih Gak bisa taruh barang lain Yaudah lo bayar segitu Bayar itu lo semua Bayar gitu ya Mending lo tambahin yang lain Iya tambahin ampangnya Iya bener Nah itu yang nitip-nitip itu Barang yang Ah bagaimana nanyanya ya Maksudnya Ini ada orang yang nunggu Kiriman barang Nunggu nitip Nebeng ke Ke orang lain Yang lagi ngirim Borongan ya Iya Itu apa tuh maksudnya Itu Biasanya sih laut tuh Jadi misalnya Satu kontainer itu Ada yang nyewa nih Itu isinya bisa Apa Yang beli Yang konsaini ya Konsaini itu bisa Biasa lebih dari satu orang Oh untuk satu kontainer Satu kontainer Cepat itu kalau gak salah Udah gak boleh Cing Oh udah gak boleh Gak sesuai regulasi lah Harusnya satu kontainer Satu orang gitu Makanya jadi bisa patungan Untuk orang-orang Iya Dulu-dulu bisa tuh Cing Sekarang udah mulai Gak bisa Karena misalnya gue bawa Cuma sedikit nih Iya Bisa kosong nih Bang Isi apa kek Iya Yang gitu-gitu Sekarang udah gak bisa Yang resminya ada Namanya Kita sebutnya Service-nya tuh LCL Less container load Jadi kita Ya paling cuman Berapa meter kubik Misalnya cuman Ya 12 CBM Misalnya Ya udah itu nanti Kita ngomong ke kita nih LCL aja Jangan FCL Kalau FCL kan full Full Dicargenya per kontainer Oke Kalau disini di charge per W per M Oh bisa Bisa Dan itu udah ada yang resmi Buka konsol namanya Satu kontak itu nanti Satu orang yang konsol Isinya siapa aja Nanti resmi itu Atas nama satu orang itu Yang range satu orang ini Ya Partner kita lah Itu bisa Gila ya Tapi litimnya lama tuh Litim itu nanti ya Waktu sellingnya Misalnya dari Cina Ke sini Kalau full container 14 hari Nah kalau DCL Bisa nambah lagi tuh Karena nunggu full dulu Oh Nunggu full satu container itu Dia gak mau berangkat Kalau gak full Iya Rugi dong sih Yang konsolnya Nampat ya Kayak angkot Kayak angkot Dia berangkat Pas udah duduk dalam Diem Dia anjing Mundur Suka mundur tuh Balik lagi nge-temp Iya Nah itu Yang sering gue denger Lagi nunggu Ini nih Nunggu full dulu Full dulu Oh ternyata kayak begitu Berarti juga Kalau kita Kadang kan kalau kita Ngirim barang nih Misalnya via courier aja Kan suka ada banyak pilihan tuh kan Mau express Mau regular Mau ekonomi Kayak kemarin gue baru ngirim barang Ke Bali tuh Agak Itu karena volume Karena agak gede Tapi enteng Ada lagi dia bilang Yang paling murah tracking namanya Itu Agak paling lama bang Tapi ya paling murah Gitu Gak tau deh Berarti mungkin bedanya kayak gitu Ditaronya dimana Ditaronya dimana Mau ikut pesawat yang Kapan jalannya Walaupun akhirnya Nampaknya cepat Ke Bali Jadi gue Gue untung nih Karena harus gue gitu tuh Ya karena tiba-tiba Udah full aja banyak Orang seperti lo Untung gue gak pake yang Paling mahal Lumayan bedanya soalnya Ini perusahaan lo Kalau dalam Bisnis yang sejenis Itu ada di level Mana Menengah Gede Kecil Gede sih Cing Jatuhnya Jatuhnya gede Tapi perusahaan ini Lokal ini Jerman Cing Pas dong lo kuliah di Jerman ya Ketemunya perusahaan Jerman Beruntungnya itu Tapi berarti lo dari finance Ke logistik Dari nol lagi belajarnya ya Iya dari nol Belajar ini semua tadi tuh Ke Priuk juga Mas Ngilang Sampai ke Priuk Buka peti Awal-awal banget Harus ngerti dari bawah Cing Menurut saya sih ya Iya Iya bener tau nih Ukuran container nih gimana sih dalemnya Cara kerjanya tuh di port tuh kayak gimana Lo berarti masuk pertama ke perusahaan ini Melamarnya sebagai ini Langsung Langsung jadi sales Langsung jadi Koneksekutif lah dulu Oh koneksekutif ya Koneksekutif ya Koneksekutif 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 Dia jelasin Dia jelasin Ah fisik gitu Jadi udah nyerah ya Dia jelasin kontainer Ntar masuk Lalu dokumenin Ah gitu Nah kelebihan perusahaan lo adalah Tadi one stop service Apalagi Terus tadi ada after sale service-nya lah Apa itu Report-report tadi itu Dibantuin tuh ya begini Terus size kita lah Kita gak Cuman yang kayak Forwarding pasaran gitu loh Jadi standarnya tuh udah ada Istilahnya ada QHSSE-nya gitu Safety-nya ada Oh iya 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 Asuransi-asuransi Asuransi bisa juga Marine Cargo kan Apa? Marine Cargo Insurance Namanya Itu ada perusahaan yang lagi Ada lagi Cik Kerjasama lagi sama asuransi Marine Cargo Insurance Iya Itu per barang Atau per Per shipment Per shipment Jenis barang juga? Enggak Apa aja jenis barangnya Harganya segitu Harganya segitu Oh Per Pengiriman berarti ya Per sekali jalan Skopnya tergantung tuh Mau dari origin Sampai Customernya customer Atau cuman sampai gudang customer Atau cuman sampai port Oh mau sampai mana asuransinya Iya 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 Kita lindunginnya sampai mana Tergantung customernya Oh Satu Satu Container berapa tuh Bayarin Asuransi Containernya Asuransinya Kita sih flat 0,19 persen Dari Harga Harga barang Harga barang 0,900 Misalnya 100 juta Berarti 19 1,9 Iya Segituan 1,9 juta 1,9 juta Kalau terjadi sesuatu Digantinya berapa? Nah itu ada plafonnya juga tuh Cing Jadi gak full Semuanya diganti Ada maksimalnya Jadi misalnya Rusak Barangnya 20 juta Misalnya Rusak semua nih 20 juta nya ilang Paling diganti 10 juta Cash Ada plafonnya Enggak Enggak dihitung satu Containernya aja Enggak Lihat lagi dalam-dalamnya nih Iya liat ininya aja Harga barang Harga barangnya Dan Plafonnya tadi Enggak full Ganti full Enggak Memang asuransi Tidak ada yang ganti full Kayaknya sih enggak sih Setau saya sih Sejauh ini Iya sih asuransi mobil juga 70 persen Kalau gak salah ya Iya gitu-gitu Kayak gitu-gitu dah Sama aja sebenernya Ini tetep bayar Kalau seransi mobil kan Kalau Kayak yang perbaikan Memang full Cuman kalau Hilang Atau Udah gak bisa jalan Oh total loss Total loss Itu Kayaknya 70 persen Dari harga Harga mobil Saat itu lagi Iya Bukan saat beli Oh saat kejadian Iya Setelah depresiasi Iya Iya Gitu Nah Kalau yang penyusutan Itu apa Akunting Ini apa namanya Ini ada barang yang mempunyai penyusutan Iya Misalnya Kantor nih Beli aset Kamera misalnya Iya Harga beli sekarang 20 juta Iya Nanti setiap tahun Dia akan turunin tuh harganya Accounting tuh yang Accounting yang nyatet Walaupun barangnya ini harga tetap ada Jadi akan Akan menentukan Berapa besar aset kita jadinya Iya Berdasarkan apa dia penyusutannya Misalnya kamera Dia tau dari mana Pertahun akan nyusut segini Dia biasanya ada Apa ngecek harga pasar juga Enggak Harga pasar sih kayaknya Enggak sih Dia ngecek ininya aja Misalnya spesifik barang ini Kalau misalnya penggunaannya rutin atau gimana Nanti ada persentasenya sendiri Mobil deh mobil misalnya Mobil juga mengalami penyusutan kan Mobil mengalami penyusutan Katanya kan keluar dari showroom aja Udah turun berapa Udah turun Iya Udah turun Kalau kita lihat dari Harga jual ya Harga jual bekas Mobil bekas Misalnya beli 1M Tahun depan kayaknya tinggal 900 tuh harganya Bisa 10% penyusutannya Nah itu kayaknya ke harga pasar sih Nah kalau penyusutan kantor beda lagi tuh Kayaknya sih beda sih Jadi mungkin aja nih ya Kita kantor ini masih punya kamera Tapi menurut kantor ini Dia udah gak ada harganya Bisa Jadi makanya sering lelang-lelang itu Berapa aja dijual gitu Jual murah ke karyawan Ke karyawan Karena menurut si kantor ya Emang ini udah gak ada harganya Gue udah balik modal juga gitu Oh itu kenapa gak dipakai Fungsinya udah ditukar sama nilainya Kenapa gak dipakai terus aja Bisa juga Gak apa-apa pake terus aja Tapi udah gak diakui aset Karena nilainya udah Udah habis Jadi di Jual ke karyawan aja Beli baru lagi Kalau perlu Tapi itu udah dihitung ya Pasti ya Pasti udah dihitung Misalnya Sebenarnya kamera masih bisa dipakai Tapi menurut perhitungan perusahaan Nilainya udah nol sebagai aset Dia akan Siap keputusan untuk bilang Beli baru lagi lah Ini udah Sebenarnya ada rumusnya sih Cing Kalau ngambil finance tuh Ada tuh rumusnya Itu finance Finance Ada rumusnya tuh Habis berapa tahun ya Barang ini Di tahun keberapa dia nol Jadi kita kalau beli barang Perusahaan beli barang udah tau nih Kapan mesti beli lagi Dari schedule itu Kayak orang hitung cicilan Cing Iya Berarti orang finance tuh Gitu terus ya Misalnya dia Bukan di kantornya Dia lagi mau beli kamera aja Buat dirinya pribadi Berapa nih harganya mas 15 juta Waduh Ah gak worth it Terus Sadar lagi Mas jadi beli gak Jadi beli gak Saya mikir saya lagi di kantor Jadi beli gak Kayaknya saya soalnya 4 tahun lagi Udah gak Kayaknya mendingan yang ini Lebih panjang Ada gitu-gitu Beli laptop Beli apa Mikirnya gitu ya Bener Sampai satu Mas kantor Apapun yang bisa di Diambil di vendor Diambil di vendor Kayak misalnya ya dulu Oh jadi gak usah beli Gak usah beli Kayak misalnya dulu Setiap kantor pasti punya mobil perusahaan Iya sekarang padanya Sekarang padanya Itu perhitungannya Siapa yang ngitung Direkturnya biasanya Direktur finance Tapi kan ya ini Perubah Lo belum Baru Lo kerja pada tahun Yang sudah orang Gak punya mobil lagi sih Perusahaan Apa Jadi Gue pengen tau tuh Siapa tuh yang nemuin Kayak akhirnya Berubah Berubah gitu Kalau gak salah Kalau gak salah denger Itu Gedenya diperawatan Service mobil Oh my god Ya akhirnya Sampai Seluruh Indonesia tuh Berpikiran yang sama Seluruh perusahaannya gitu Biarlah itu khusus lah Buat mereka yang Melola aset mobil Misalnya Kita pake aja Iya kayak Apa tuh penamanya Mesin fotomopi Nyewa ternyata Di kantor-kantor itu Iya di kantor-kantor nyewa Padahal dulu orang pada punya Iya Punya sendiri ya Kayak agak Akal lebih Punya sendiri gitu Misalnya kantornya Dia nyewa Dia punya mobil 10 Padahal nyewa semua Nyawanya pun ke perusahaan Nyewa mobil Bukan ke mereknya kan Bukan Ke perusahaan rental Iya perusahaan rental Iya Kenapa si mereknya Gak buka perusahaan rental Ada kan Toyota Renekar Ada ya Trek Baru-baru ini ya Eh yang Trek itu Sempet sih Trek itu untuk Hanya untuk B2B juga ya Untuk Apa namanya Retail juga ada buat kita nih Toyota Renekar bisa Tapi dia juga Ini ke perusahaan Toyota Renekar itu Di sini nih Yang Volvo ini Yang sebutannya Pasar Minggu Pasar Minggu Nah itu juga tuh Tapi merk apa gitu Iya perusahaan itu udah Nyewa semua Sampai akhirnya outsourcing Sampai akhirnya Manusianya sendiri pun Di Pakai vendor Iya Ya kan secara laporan juga lebih simple Tinggal bayar aja kan Iya Kalau di laporan ada Maintenance ini Maintenance ini Panjang tuh laporannya sih Expense reportnya tuh Iya juga Udah tinggal satu seret Bayar sewa udah Cuali perusahaan Bluebird Nah Nah Perusahaan yang ngasih Itu kan Itu dia berarti kan Maintenance mulu semua kan Iya Harus di maintenance banget mobilnya Kayak TV nih sekarang Nah TV yang bener-bener Misalnya TV A Oke TV A itu A juga Bukan ya Pegawainya itu Apa namanya Oh ini TV Maksudnya TV atau TV perusahaan Stasiun TV Oh Gue kira lu ngomongin TV bareng Stasiun TV Iya Nah sekarang yang bener-bener Bekerja untuk PT TV itu Itu cuman Menurut gue ya Tinggal finance Sama marketing Sisanya Sisanya dia vendorin Masa sih Produksi dari itu Dia vendorin Kayak kreatif gitu Iya vendorin Iya Beli di PH Vendor itu PH Ya kan semuanya sekarang kayak gitu lah Bukannya masih orang TV Ada beberapa Iya Ada beberapa juga Jadi kalau misalnya Gue ada kerjaan nih Satu Di satu acara Terus Ada built-in Iya Nah yang bayar beda tuh Yang bayar TV Si built-innya Tapi Jasa gue sebagai Pengisi acara Yang bayar vendor Jasa Oh Sebagai host nih Yang bayar sih Vendornya nih PH-nya nih Bukan TV Bukan TV Tapi gue Nongolnya di TV A itu Iya Tapi kalau di iklan Iklan, built-in Itu gue naginya ke TV TV-nya Karena langsung berhubungan sama Iklan Si PH ini gak ngurusin Yang penting jadi aja sih Iya produksinya Produksinya Udah gak ada lagi tuh Yang pusing-pusing produksi Itu ya semua sekarang Iya Vendor-vendor aja Outsourcing lah gitu Jadi lo ada gak outsourcing? Ada sih Admin-admin lah Pionis gitu Ngambil dari outsourcing juga ya? Ini kan emang harus Buatnya security harus outsourcing ya? Enggak lah Satpam? Enggak Enggak juga Boleh Itu yang malah diprotes lah Sama banyak apa namanya Pekerja Iya bukannya diprotesnya Karena sekarang harus Outsourcing gak ya? Enggak harus ya sebenernya? Enggak Enggak harus outsourcing Sebenernya sih gak harus Tapi memang Lebih memilih outsourcing Lebih memilih outsourcing Para perusahaan ya Kalau yang otor di sawit Karyawan jatuhnya Karena kan enak Sebenernya kan enaknya outsourcing Kita gak usah training lagi kan? Sebagai pemilik modal Apa pemilik perusahaan lah Kita Sebagai pemilik perusahaan Banyak banget Lepas beban lah Iya Kalau outsourcing Kalau outsourcing Enggak harus Mikirin tunjangan dia Sakit juga urusan PT outsourcing lu Kalau Jadi karyawan kita kan Kita yang manggung Asuransi-asuransi ya Dari itu Ya kita bayar ke Si outsourcing itu Ya prinsipnya sama Kayak sewa mobil tadi Iya Nggak usah mikirin maintenance Iya Bener Lepasin aja Lepasin aja Tinggal beli bensin doang kita Iya tinggal beli bensin Rusak Balikin Saatnya ganti oli Balikin Ganti oli Servis Balikin ini Dia kasih backup Oh yang udah Yang udah siap Ya udah siap Kayak mobil-mobil yang Kalau kita beli mobil Ada beberapa merek yang Kalau kita servis Lama Jadi kita kasih mobil backup Sama si Bisa mercy ya Masuk nih lama nih Jadi kita dikasih mobil backup Untuk kita pake Untuk kita pake Bensin dari siapa Bensin Dari pom Bener sih Bener sih Nah makanya harga Harga BBM juga Kenapa Distribusinya BBM satu harga itu Ngitungnya pasti pusing lah Oh sampai akhirnya Satu Indonesia satu harga ya Itu banget banget Pusing tuh pemerintah Bener Di transport juga pusing Kalau ada naik Naik harga bensin Ada rumusnya tuh Biar gak Biar gak dibilang Asal ngecharge Tambahan Iya Ada rumusnya lagi Itu khusus orang Solution Design Orang apa Jadi ada solution design Solution Design Divisinya emang itu Khusus untuk Nyari solusi Khusus Khusus cari solusi Walaupun Gak ada masalah Iya Dari dia Kasih solusi Kasih solusi Dari Dari kemana-mana sekarang ya Dipanggil menteri Mulu Menteri Koperasi Segala macam Jadi dia khusus Kasih solusi Misalnya nih Mas Gilang Mau buka gudang Kayak gimana ya Gudang yang kayak apa Yang cocok sama saya Ya dia yang bikinin Oh berarti gak ke lu Lu lempar ke si solution design Ini ada kerjaan nih Mau ambil gak Gitu Ntar dia ngitungin Itu ada perusahaan sendiri Divisi Divisi Oh divisi sendiri Per produk ada Solution Design Atau pricing lah Kita sebutnya Jadi di air Ocean Land Gudang Ada masing-masing Si solution design ini Backgroundnya orang apa dia Ada yang Accounting Ada yang engineer Ada yang Kebaiknya engineer sih Kalau gudang gitu ya Tapi kalau pricing mah dari sales juga gak bisa Karena kan dia ngerti jual beli kan Dia bisa ngitungin lah Tapi kalau gudang khusus tuh yang bisa engineer Karena dia harus ngitung layout Pake AutoCAD gitu-gitulah Oh iya Agak rumit sih memang Oh dibikinin 3D-nya gitu-gitu Bikin layout segala macam Masuk sini, keluar sini Nyimpennya di belakang Ada AC atau enggak gitu-gitu Hah? Ya betul Supaya tadi layoutnya Keluarnya gampang Lalu lintas barangnya tuh Lebih terjamin lah Bener Waktunya bisa diitung Karena waktu juga Penting ya Ada yang diitung Pake jam Apanya? Kalau barang keluar berapa jam beres Bukan berapa hari Berapa jam bisa keluar nih barang Berapa jam Dari gudang sampai jalan Trapnya berapa jam Minta diitungin dulu Iya Sampai Berapa ratus menit gitu Misalnya Ada yang gitu Karena fast moving kan Harus cepat tuh FMCG Ada yang kayak gitu Ada yang santai Yang penting tiap selasa Atau tiap kamis keluar Ada yang kayak gitu Ada yang tiap hari Setiap jam 3 sore Udah musuh selesai Yang keluar Mungkin yang kayak makanan itu Makanan atau obat Mungkin harus Nah itu banyak miss-nya tuh Misalnya yang Setiap jam 3 Kita keluar misalnya 100 paket Misalnya barang masuk nih Dari impor Misalnya pas dibuka Barang rusak Misalnya Bikin laporannya Rusaknya pada saat Dimana Cara taunya gimana Rusaknya saat dimana Kalau misalnya kita buka Seal kontainer Misalnya udah rusak Itu berarti bukan di kita Pas perjalanan Artinya kita tagihnya Ke shipping line Tapi kan tanggung jawab Lu gitu kan Iya Kita bantuin Ngurusin ya Iya Nah kalau yang Misalnya Harus keluar 3 hari ini Barang itu 3 kontainer Misalnya Tapi lu ternyata bisa cuma 2 Ada juga kayak gitu Ada juga Kenapa sebabnya gak Itu ada namanya Lead time akurasi Ternyata lead time lu gak akurat nih Katanya bisa juga Ternyata cuma 2 nih Ya kan Sebabnya apa Kita dianalisa dulu Sama operasional Oh ternyata ada Insiden Misalnya ada bocor Atau ada apa di gudang Jadi semua kegiatan Stop sementara Jadinya telat Tapi kan itu jadi KPI lu jadi jelek Bener Buat di mata si klien gitu ya Iya Nah itu namanya kita sebutnya Ada kapa Corrective action Preventive action Kalau ada begini Corrective nya gimana Buat ke depannya Preventive nya apa Itu ada Itu gak Si klien Ada kompensasi gak Misalnya ya Misalnya ya Gue udah Gue butuh 3 nih hari ini Keluar nih Karena lu juga bisa jenjin 3 Karena gue udah ada yang mau beli Barang gue 3 nih Gitu Ternyata cuma 2 Si orang yang mau beli ini Nyari barang lagi Satu di tempat lain Berarti barang gue udah gak ke Kejual Satu yang di dalam gudang lu Biasanya sih gini Kalau misalnya Target misalnya jam 5 sore Harus 3 Ternyata Udah jam 5 Baru 2 nih Biasanya tuh gudang kita Overtime tuh Cing Tapi gak di charge Kejar pokoknya hari itu Hari itu harus keluar Tapi gak di charge lagi Overtime nya Biasanya gitu Tapi ada gak Lo jadi denda Gara-gara jam 5 Memang harusnya jam 5 nih Nah kalau gudang Perhitungan dendanya Gak ke situ Cing Lebih ke barang rusak Paling Kalau telat gitu Paling case by case doang Harusnya gak begitu Gudang tuh bentuknya Kayak hanggar gitu ya Kosong Kosong aja Gala pangan futsal deh Tapi gak ada lapangan futsalnya Iya bener Gala pangan futsal Siling tinggi Iya bener Berarti setiap Ganti penyewa Ganti layout Dalamnya Ganti layout Sesuai barangnya Yang bikin dari perusahaan lu bisa tuh Bikin layoutnya ya Sampai rak-raknya Seberapa tinggi Seberapa rendah Seberapa jaraknya Berarti kan Misalnya baru berubah Yang nyewa nih Bikin dulu Layoutnya Berubah Rombak Tapi yang enak Gudang baru Gudang kosong nih Nah Baru ada yang mau ngisi baru Yaudah Tinggal masukin aja Oh karena dari nol Bikinnya Kalau udah jadi Yaudah begini adanya Mau gak gitu Kalau mau lo rombak sendiri Kita yang rombakin Tapi dibayar Biaya rombak lah Jadi yang bekas-bekas selamnya Dininin dulu Di setting-setting ulang Sesuai yang dia mau Gak maksud gue Si yang punya gudang Mengharuskan gak Kan lo nyewa dalam keadaan kosong Kalau udah selesai sewa Kosongin lagi nih Kayak kita nyewa gedung lah Oh iya Sewa gedung Masa udah unloading gitu Kalau misalnya kita udah gak ada yang sewa lagi nih Gudang ini Kita tarik semuanya Oh Kosongin lagi kayak awal Kan di dalam gudang itu ada forklift Segala macem Untuk lo ini Segala macem Itu Kita yang beli Oh bukan punya gudang itu Iya bukan Gudang cuma gudungnya aja Kosong aja udah Kosong Nah forkliftnya ini Raknya kita yang beli Kita yang susun Forklift juga punya Iya Forklift kalau perlu Nyewa Kalau perlu Lebih dari satu gitu misalnya Ya nyewa Yang satu lagi Mungkin kan gak terlalu Sering dipakai nih Kalau dua Tapi satu mewajib Kita punya Berarti punya perusahaan lo Iya Jatuhnya aset gudang itu Bisa gak lo nyentir forklift Enggak sih Karena itu ada izinnya lagi tuh Kayaknya lucu gitu kan Suka jalan di jalan raya Kadang-kadang Sulit lah Itu yang rodanya beloknya di belakang kan Iya Yang belakang doang Yang belakang yang belok kan Di jalan tuh kayaknya tenang aja di pikirnya Tapi gak nyampe-nyampe itu Iya gak nyampe-nyampe Kalau ketemu di jalan raya tuh Kasihan Kayak gak bisa ngebut lagi Karena dia biasanya itu hemat diesel Hemat apa solar Solar Karena dia ngangkat itunya tuh Ngegas Ngegas gitu kan Ngegas juga itu Cuma yang naik itunya Pakai bensin itu naiknya Pakai solar Iya maksudnya pakai solar Gue kira sistemnya tuh kayak Pakai aki Iya aki atau apa Tapi gak mungkin aki yang berat banget gitu ya Jadi gak boleh dimain-mainin gitu Abis bensinnya Kan kayak main GTA kan Iya Bawa forklift ke jalan raya Susah kayak gue ngeliat yang di pelabuhan-pelabuhan Si kontainer tersusun rapi gitu aja Gue salut bener itu Itu yang Bisa pas presisi gitu Iya kan yang angkang gitu Yang lewat adera-adera itu kan Yang gak taruh sini Dia biasanya sih Koncinya ujung-ujung sih Kontainer tuh Kalau liat deket kontainer tuh Ada besi yang terk-terk gitu Nah itu kalau sesama kontainer ditumpuk Yang sama itunya ujung-ujungnya Kayak main Lego lah ya Iya kayak Lego Tapi kan ngepasinnya kan Karena itu kan Tali Dia goyang-goyang Iya bener-bener Tali Bukan yang pegangan tiang kaku gitu Dia goyang-goyang Jadi harus ngepasin Bener-bener gitu ya Iya Nah itu biasanya ada Operator di bawah cing Kiri dikit Atau gak pelanin dikit Ada kode-kodenya tangannya Oh Sama kayak suara Gini-giniin aja Nah itu bahasanya dia tuh Ada ininya lah ya Kayak Kalau saat ada tuang parkirnya Iya Sini dikit Belum lagi yang gitu Banyak banget orang yang terlibat ya Terlibat ternyata ya Dari satu Ini handphone kita Banyak banget orang yang terlibat Tapi gak dia ngeh cing Tiba-tiba jembatan jadi juga gak dia ngeh Iya Itu malam-malam cing Bisa tutup jalan itu Iya Apa Apa papan iklan yang gede tuh Billboard bisa diturunin dulu Nanti balikin lagi Kayak gitu Kalau di project ya Iya Seru-seru Seru 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 Setiap ngelat bareng gue langsung pikirin Wih Ini tadi jadi Paket aja Paket lama dikit aja Karena kita juga Lama banget paket Finance juga Ini duit di finance Tapi tetap tidak memaklumi Memahami Tapi tidak memaklumi Berarti kita dari Stefan aja Kita udah ngerti soal finance Finance Kenapa jadi lama Dan kenapa orang tega-tega aja Iya Karena dia tidak berhadapan lah sama orang itunya Dia berhadapan sama angka aja Iya Dan sama orang Apa tadi Audit Iya orang audit atau orang si marketing Marketingnya Nggak sama klien langsung Nggak sama klien langsung Iya betul Terus kita juga jadi tau soal ngirim-ngirim Iya Kalau distribusi Banyak nih kita Steven nih Mantep Walaupun jadi pusing sih Jadi pusing sih emang sih Dia tiap hari loh Bang kerjanya beginian Iya Ya udah lah kita sudah ya Makasih Steve Steven thank you ya Thank you banget Thank you banget Ilmu nya nih Banyak nih seru-seru Mudah-mudahan bermanfaat Buat yang ngedengerin lah Iya Nggak juga sih kayak pusing Cuma dikit aja Ada yang berminat jadi Atau jadi tau Oh ada loh Ada Ada pekerjaan Yang kayak begini Pekerjaan kayak gini Iya Sini nih Oke lah kalau begitu Sampai ketemu lagi di Pilar kelima Demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami On the weekend On the weekend Sampai ketemu di Sampai ketemu di